Karena kalau yang lolos dari situ pasti nanti lulus bisa jadi pemain sirkus. Kalau kita lihat pembuatan SIM juga masih sulit, laporan kasus juga sama, balik nama kendaraan dan seterusnya dan tentunya ya kita akan selalu lakukan perbaikan kata Listio. Contoh ujian praktek yang sulit menurut Listio adalah soal tes berjalan dengan rintangan dengan angka 8 dan zigzag. Saya minta Kakor, Kakor lantas tolong untuk lakukan perbaikan yang namanya angka 8 itu masih sesuai atau tidak, yang melewati zigzag itu sesuai atau tidak, kalau sudah tidak relevan tolong diperbaiki ucapnya. Lebih lanjut Listio berseloroh jangan sampai ketika rintangan yang sulit tersebut bisa dilalui oleh pembuat SIM akan membuat pengendara seperti pemain sirkus. Saya kira kalau saya uji dengan tes ini yang lolos paling 20 bener gak? Gak percaya kalian langsung bawa ke Danmogot, langsung saya uji, ungkapnya. Ya, karena kalau yang lolos dari situ nanti pasti bisa jadi pemain sirkus, jadi hal-hal yang begitu diperbaiki jadi hakikat yang ingin kita dapat dari seorang pengendara tanpa harus melakukan hal yang sangat sulit sambungnya. Di sisi lain Listio juga mengatakan pihaknya untuk mempermudah ujian praktek pembuatan SIM tersebut untuk menghindari adanya pungutan liar pungle. Jangan terkesan bahwa pembuatan ujian khususnya praktek ini hanya untuk mempersulit dan ujung-ujungnya di bawah meja gak tes, malah lulus ini harus dihilangkan tuturnya. Dan khusus untuk pembuatan SIM, ini saya minta Kakor Lantas tolong dilakukan perbaikan. Yang namanya angka 8 itu masih sesuai atau tidak. Yang namanya ngelewati apa itu, siksak-siksak itu masih sesuai atau tidak. Saya kira kalau memang sudah tidak relevan, perbaiki. Nilai-nilai apa yang ingin kita cari dari seseorang yang kita uji untuk memiliki SIM? Yang penting adalah bagaimana dia menghargai keselamatan para pengguna jalan. Dan bagaimana dia memiliki keterampilan pada saat mengendarai kendaraannya. Saya kira itu yang menjadi utama. Jangan terkesan bahwa pembuatan ujiannya khususnya praktek ini hanya untuk mempersulit. Dan ujung-ujungnya di bawah meja. Tidak tes, malah lulus. Ini harus dilengkapi. Jadi saya minta, itu dibanding segera. Kalau bisa, satu bulan ini, yang namanya ujian praktek SIM dipermudah, disesuaikan. Saya kira ini yang di sini kalau ujian saya uji dengan baterai tes yang ada ini, mungkin dari 200 ini yang lulus paling 20. Benar enggak? Enggak percaya? Atau hari ini langsung saya bawa ke Danu Mogot, kalian langsung saya uji. Karena kalau yang lolos dari situ, pasti nanti lulus bisa jadi pemain sirkus. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube BanjarmasinFos. Agar Sobat Bipos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa! Sampai jumpa!